Polisi mengerbek gudang penyimpanan bahan kimia merkuri dan cyanida untuk pengolahan emas secara ilegal. Nah, pengusaha emas ilegal langsung ditangkap bersama barang bukti. Hmm, kapo ye. Pak Pol dari Direkturat Kriminal Umum Polda Maluku mengerbek sebuah rumah yang merupakan gudang penyimpanan bahan kimia merkuri dan cyanida. Waduh, ini bahaya nih ya. Nah, rumah penyimpanan bahan kimia ini adalah milik salah satu pengusaha tambang emas liar gunung botak, Pulau Buru. Oh, bandel nih orangnya. Udah dilarang. Masih aja nambang. Nah, dalam mengerbakan, polisi mencinta sejumlah barang bukti dari dalam gudang. Di antaranya 362 gram emas murni hasil pengolahan dan 12 kotak bahan kimia beracun cyanida. Barang bukti tersebut langsung dibawa polisi untuk penyelidikan lanjutan nih, bro. Nah, jika terbukti melanggar hukum, mereka diancam undang-undang Minerva dengan ancaman pidana di atas 6 tahun penjara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.